Intro Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri Apakah saya seorang yang tekun berdoa? Atau apakah saya lebih sering tidak konsisten karena berbagai alasan? Misalnya karena Anda sudah lama berdoa dan merasa bahwa doa Anda tidak dijawab Tuhan Atau karena Anda jatuh ke dalam dosa Kalau Anda merasa tidak layak datang kepadanya melalui doa Atau karena keadaan Anda lebih baik hidup terasa di atas awan Sehingga Anda terlena dan lupa untuk berdoa Kolose 4 ayat 2 mengatakan Bertekunlah dalam doa Ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan ingin kita bertekun di dalam doa Apapun keadaannya Entah dalam keadaan baik maupun buruk Dalam keadaan suka maupun duka Bahkan di dalam Alkitab juga tertulis Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Dengan berdoa kita juga sedang berjaga-jaga Sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan Oleh karena itu mari kita terus tekun di dalam doa kita Amin Tuhan mengatakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!